Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke gak usah basah-basi lagi karena yang basah belum tentu basi tapi yang basi sudah pasti basah jadi ini ada Canon G3000 ya teman-teman, lama tidak dipakai dan hasilnya sangat amat tidak bagus nah ini dia hasilnya warna hitam amuradol yang warna tidak keluar sama sekali dan selang infus pun kosong, tidak berisi tinta tidak ada tinta yang mengalir ke dalam selang infus dan cat hitnya pun sudah pasti kosong jadi pertama-tama kita cek dulu cat hitnya oke kita buka sebentar nah ini selang sama sekali tidak terisi tinta ya kosong merontak dan cat hit pun terasa enteng pertama-tama kita isi terlebih dahulu selang tintanya ya supaya gampang nanti nah kita tutup kembali printernya oke kita colokkan kembali power supply power supply nya dan nyalakan jadi pertama-tama kita isi dulu selang tintanya ya supaya terisi dengan tinta caranya simak baik-baik video ini agar tidak salah step oke jadi caranya itu kita tekan stop preset tahan sampai lampu oranye kedip lima kali satu dua tiga empat lima kita lepas maka printer akan memproses penarikan tinta ke dalam selang menunjuk cat hit secara full ya teman-teman dan proses ini akan memakan cukup waktu yang lama jadi tunggu saja sampai printernya memproses selesai oh ya ini juga metode ini penarikan tinta ke dalam selang ini akan menghabiskan banyak point counter ya point reset ya dimana kalau point reset sudah mencapai batas maka printer akan blinking kedip lampu oranye dan hijau secara bergantian tujuh kali dan itu artinya masa bantelan sudah habis atau service required ya jadi minta di reset atau di canon itu error error berapa gitu ya lupa pokoknya kedip tujuh kali bergantian itu artinya point counter sudah mencapai batas maksimum dan solusinya itu harus di reset nah bisa kita lihat semua tinta sudah mulai masuk ke dalam selang dan memenuhinya oke teman-teman tunggu sampai selesai nah disini kita bisa lihat semua selang sudah terisi full ya sudah sampai ke ujung catread kalau kita tidak sabar menunggunya kita bisa cabut kabel power secara paksa agar prosesnya dihentikan oke kita cabut nah kemudian kita cek ketitnya oke kita tarik selangnya agar ketit pindah ke tengah oke nah jika susah seperti ini terkunci kita dorong pengunciannya ya tuas di belakang berwarna putih itu kita dorong ke belakang agar kunciannya itu kebuka agar tidak menghalangi jalan catread kita dorong kalau sudah kita tarik maka catread akan bergeser nah sebelum membuka catread kita buka dulu tutup tabung ini agar si tinta yang berada di selang tidak kembali ke tabung ya terkunci seperti ini nah ini aman jadi jangan sekali-kali membuka catread dengan posisi tabung tertutup ya jadi harus dibuka sekarang kita refill catread nya dulu teman-teman karena ini saya timbang-timbang dia sudah pada ringan ya jadi sudah kosong dalamnya karena sudah beberapa bulan tidak dipakai mudah-mudahan masih bagus oke kita isi aja sampai semuanya penuh kita siapkan tintanya semua oke kita pertama-tama kita isi dulu warna kuning ya teman-teman warna kuning kita isi warna kuning berada di sebelah kanan catread kita kita masukkan saja ke lubangnya kita isi sampai dia penuh sampai dia luber kalau luber lalu kita sedot sedikit oke isi ikan sekarang lanjut ke warna yang merah lakukan seperti tadi masukkan sampai dia luber lalu kita tarik lagi oke kalau sudah luber kita tarik lagi keren giliran warna biru ya teman-teman untuk warna biru kita kuras dulu ya suntiknya suntikannya kita kuras dulu kita buang warna biru berada di sebelah kiri lubang catread awas jangan sampai kebalik ya warnanya jangan sampai warna kuning dimasuki warna merah begitu pun sebaliknya nanti ngurasnya sulit itu ya susah susah nanti kita nguras jadi diperhatikan dengan teliti jangan sampai tertukar lubangnya ya lalu kita tempelkan ke tisu apakah semua warna keluar biru merah kuningnya secara merata nah bisa dilihat ini sudah merata ya biru sama kuning sama merahnya keluar kalau dilihat dari tisu ini warna semua warna keluar dengan sempurna cuman kita lihat setelah dipasang di printer apakah hasil printnya sesuai juga lanjut ke warna hitam kita repil oke seperti biasa kita isi dengan full isi sampai full sampai tinta luber lalu kita sedot lagi jangan lupa disedot lagi nah untuk warna hitam sendiri itu lebih banyak isinya kita isi lagi nah kalau sudah luber begini kita tarik lagi ya kita tarik lagi sedikit oke kita bersihkan nah seperti biasa kita tempelkan nozzle ke tisu agak sedikit dikepet supaya nozzle keluar secara merata nah ini dia ya contoh nozzle yang keluar secara merata kalau ketritnya bandal tidak keluar di tisu coba direndam dengan air panas ya ujung nozzle rendam ke air panas dan biarkan selama 5 menit mungkin kemudian coba sedikit agak dibanting di tangan lalu ketisui sampai nozzle keluar merata di tisu kalau sudah jangan lupa bersihkan chip jangan sampai basah nah ini dia chip yang ini kita bersihkan jangan sampai basah pastikan kering sebelum dimasukkan ke carrier kita tekan kuncian kemudian kita tutup kita nyalakan kembali printer dan kita tes apakah hasilnya ada perubahan atau tidak biasanya kalau memang printer sebelumnya baik-baik aja dan rusaknya karena lama tidak dipakai itu kemungkinan catread masih bagus apalagi saat di cek catread memang kosong bedah halnya jika catread masih penuh tapi hasil jelek nah itu kemungkinan catread sudah waktunya diganti oke kita tes dan untuk tes nozzle cek itu agak lumayan lama setelah pengisian biasa kanan itu memang seperti itu dia alitmennya itu lebih lama ya jadi tunggu saja sampai printer noprint ya bisa sambil dibersihkan sambil menunggu printer noprint kita bersihkan unitnya agar tidak terlihat terlalu kotor terlihat 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 Terima kasih. Jadi ini printer menurut pemiliknya sudah lama sekali tidak dipakai. Nah sekarang mau dipakai oleh anaknya untuk keperluan sekolah. Tapi ternyata printernya tidak bisa nge-print ya. Eh bukan tidak bisa nge-print tapi hasilnya tidak bagus ya. Oke kita tunggu sampai printer nge-print module checknya. Apakah printer ini sudah waktunya ganti gate read atau tidak. Nah itu dia teman-teman. Dan ternyata hasilnya hanya warna hitam saja yang bagus ya. Untuk yang warnanya itu 50%. Mungkin untuk pemakaian logo-logo kecil nge-print logo kecil yang berwarna masih bisa lah pakai kualitas high ya. Tapi untuk kualitas standar pasti ini hasilnya putus-putus untuk yang warna. Untuk yang hitam sendiri ini saya rasa masih bagus. Kita cek lagi kreditnya apa. Siapa tahu cuma bocor ya. Terlalu penuh isinya. Kita cek lagi. Nah disini teman-teman ditisu kreditnya keluar ya. Semua warna keluar dan rata. Nah itu berarti kreditnya memang sudah jelek kualitasnya. Jadi tidak bisa di-refill lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Alias minta diganti baru. Coba sekarang kita nge-print lagi. Siapa tahu masih bisa. Bagus ya. Dilihat trinojle sih ini memang sudah kualitas kreditnya maksimal seperti ini. Warnanya kalau hitam udah bagus banget ini. Untuk harga kreditnya sendiri itu lumayan mahal ya teman-teman. Bisa 350-400 ya tergantung yang jual. Dan itu tidak ada garansi. Oke. Nogel cek kedua. Kita tes. Apakah hasil nge-jual cek yang kedua kalinya akan berubah hasilnya atau sama saja. Oke kita lihat teman-teman ya. Oke ini dia hasilnya. Nah itu dia teman-teman. Itu hasilnya tidak ada perubahan ya. Jadi ini sudah waktunya diganti untuk kredit yang warnanya. Tapi segini masih lumayan lah daripada seperti awal ya. Daripada tadi yang awal tidak keluar sama sekali. Ini warna hitamnya sudah kembali normal dan warnanya kualitasnya hanya di 50%. Untuk logo-logo kecil berwarna mungkin pakai kualitas high. Itu masih bisa lah. Oke teman-teman itu saja tutorial kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan like video ini jika suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.